10.000 rupiah, mesin cuci bocor jadi beres 10.000 rupiah, mesin cuci bocor jadi beres Oke, saya yakin mamma juga bisa mengandalkan kasus ini secara padiri Oke, Assalamualaikum teman-teman, langsung aja Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman Gimana caranya mengatasi mesin cuci yang bocor Tolong pekan bang Dian, pake tangan kiri Jadi mesin cuci ini kata si konsumen Keluar air terus Lagi nyuci dia keluar air terus Nah, intinya bocor dia bang Nah, tuh neng, eh neng, bang Ternyata bang bocor Nah, tuh bocor Kadang gue lewat sini, kadang gue lewat situ tuh bang Lewat tujuh selang Bocor, bocor, bocor Gak bisa nampung dia Apa yang gak usah aku kan Kalau anda ketemu dengan kasus seperti ini Sangat-sangat mudah, padahal ini masih belum ngebuang nih Ya Harusnya kan kalau ngebuang nih Ini belum ngebuang, masih posisi normal Jangan ngebuang Tapi dia bocor Memakai informasi ini sangat-sangat mudah, teman-teman Sangat mudah, sangat gampang Gak perlu manggil anetatum Gak perlu manggil orang apa nih Oh, mesin cuci apa bang Merak apa nih bang? Sap Mana? Mana merknya? Nih Sap Dapet? Gak usah manggil orang sap Tinggal lagi bang Tinggal lagi bang Gak usah manggil orang sap Gak usah manggil anetatum Gak usah juga manggil suami anda Ya Kalau anda seorang mama Gak perlu manggil suami anda Cukup dikerjakan secara mandiri Masalah beres Pertama kali teman-teman lepas Ketiga baut ini Satu Dua Tiga Ya Satu Dua Tiga Anda lepas baut-baut ini dengan menggunakan Dumpang Nih Saya kasih tau Satu aja saya kasih tau Tiga Ini ada buka nih Nah kayak gini nih Ke kiri Ke kiri nih Muternya ke kiri Atau berlawanan arah jarum jam Gak usah manggil Tarik Tarik kayak gini Nah Walu bang Nih Kelihatan gak bang Saya akan bongkar rahasianya Bagaimana caranya mengatasi Mesir yang bocor Pakai jurus yang paling hemat dahulu Kita lakukan jurus yang paling hemat dahulu Yaitu jurus 0 rupiah Kalau jurus 0 rupiah gagal Kita lakukan jurus 10 kardip rupiah Oke Jadi anda jangan langsung Beli apa-apa dulu Lakukan yang terbunuh dahulu Kita buka nih Ntar dulu kita nunggu airnya habis dulu bang Kita tarik aja kayak gini bang Nih kalau kita tarik Nanti airnya keluar teman-teman nih Nah Tarik Nah nanti airnya keluar ke sini Nah tuh Lihat ya bang keluar Nah Silahkan di share ya Agar apa Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar Ini kita ketemu kasus mesin cuci yang bocor Nah Saya akan memberikan ilmunya Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang bocor Secara sederhana Setelah anda buka airnya udah habis Ini dibuka Dibuter nih Ini dibuter ke kiri Ya Ini dibuter ke kiri atau berlawan arah jarum jam Nah dibuter ke kiri Kalau berat anda jangan sekali-kali dipaksa Nah dibuter ke kiri Nah ini udah melenteng nih bang Dibuter ke kiri Nah dibuter ke kiri atau berlawan arah jarum jam Dapat gak bang kira-kira Nah Nah nih Dapat Wih Kompak Nah seperti ini Pertama kali anda cek dulu disini nih Disini ada kotoran Anda bersihkan dahulu Ya Jangan sampai ketemu dengan kotoran-kotoran ini Nah Ini yang namanya seal Alat ini berfungsi untuk nahan air Ya Alat ini berfungsi untuk nahan air Kalau airnya dari atas ada Dia akan ditahan oleh barang ini Ya Kemudian dia juga fungsinya untuk melepas juga Kalau pegangin ya bang Saya isi dulu bang Ini pertama teman-teman lakukan jurus diri dulu nih Jurus nol rupiah dulu Ya Nol rupiah atau jurus yang paling hemat terlebih dahulu Jangan berpikiran mahal-mahal Jangan berpikiran yang ribet-ribet Saya lasi misi setiap hari bang Ya Saya lasi misi setiap hari Saya bagi-bagi ilmu gratis Setiap hari Anda tinggal ikuti halaman ini Nyalakan loceng Nanti Anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis Dia nggak boleh kotor teman-teman ya Kalau kotor ini bisa menyebabkan Dia jadi bocor Nah dicatat baik-baik Kalau kotor Ini bisa menyebabkan Sealnya jadi bocor bang Ya Palah ini udah bersih selanjutnya Yang kedua adalah Nih abang tolong di zoom Jangan di kredit main zoom aja bang Nih ini teman-teman ya Ini juga dibersihkan Nah Tentang bang kotor bang Ini nggak boleh kotor kayak gini Anda harus bersihkan Apalagi kalau Anda temui Ada koin-koin yang nongol Kalau Anda ketemui Koin-koin yang nongol Anda juga bisa bersihkan Jangan biarkan ada kotoran-kotoran Nempel disini Kalau ada kotoran-kotoran Nempel disini Ini akan menyebabkan Masih susi Anda jadi bocor Ini udah bersih Ini udah bersih Anda tinggal pasang lagi Seperti semula Pasang jadir Dapat? Ini dulu ya Sealnya dulu Per Per jadir Pasang Habis itu udah tekan Pernya Dapat? Ya Pernya tekan Kemudian tekan nih Dibuti ke kanan ya Atau secara jerung jam Nah Dapat? Oke Selanjutnya apa? Kita tes Nah Saya akan nyalakan selangnya Silahkan di share ya Di share ke lebih banyak orang lagi Biar semakin banyak lagi Orang-orang yang bisa belajar Kita isir lagi Kita akan coba apakah dia keluar Air atau tidak Kalau dia masih keluar air Berarti kita akan lakukan jurus 10 kali berupiah Pertama 0 rupiah dulu Termudah, termurah Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Nah, andaitan itu bantuan untuk hemat Sebaik-baik manusia adalah Yang bisa beranfaat botrang lain Dan saya berusaha bagaimana caranya Ilmu yang saya punya bisa Bermanfaat buat anda Sudah bang? Sudah berubah ya bang? Sudah berubah tapi masih ada bocor Oh, masih kerembes Kalau tadi kan gede banget bang Ini udah mengecil Tapi masih bocor Lalu bagaimana mas Andai Kalau masih bocor kayak gini Kita lakukan jurus 10 kali berupiah Mau gak apa kita lakukan jurus 10 kali berupiah Ini cabut Cepat Tarik aja kayak gini jadinya Nah Oke, keluar Nah, ini bang Oh, keluar ya Tunggu sampai habis Kemudian kita buka lagi Kalau licin pakai lap ya Nah, buka setiap Kita ganti barang ini Temen Ya Oh, iya nih bang Tuh Tentang temen Tentang bang Udah sobek coy Nah, ini sobek 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 Nah Udah sobek ini Ini yang menyebabkan mas Andai jadi bocor nih Oh Sekarang kita akan Buka ini ya Cara ngelepas sil pakai jurus cengkram Nih Cengkram Tarik Cengkram goreng teman-teman teman-teman tetesin pakai minyak goreng nah seperti ini biar gampang dia masuknya dapat nah tetesin pakai minyak goreng Anda tinggal tekan seperti ini dapat pakai minyak goreng ini harganya salah tema cuma puluhan ribu rupiah puluhan ribu rupiah Oke nah kita pasang Pak nah seperti ini kalau keras Anda pakai lap sekarang kita akan isi air lagi kalau sudah berhasil berarti masalah beres Alhamdulillah ini udah aman ya udah nggak bocot teman aman terkendali ini udah aman ini juga nih lubang aman nih udah keluar air ya udah aman udah keluar air Oke beres ini beres ini beres tandanya apa tandanya Mas Landau sudah tuntas teman-teman kan di rupiah mesin cuci bocor jadi beres puluhan ribu rupiah mesin cuci bocor jadi beres Oke informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google maaf Andretatum